Dan pemirsa, kini kita akan memantau lalu lintas Ibu Kota Jakarta dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat bersama reporter Adisti Larasati dan Juru Kamera, Syed Kutub. Ya Adisti, bagaimana suasana lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat sore ini? Ya, Rima Safira memang seperti yang kita ketahui bersama, kemacetan di Ibu Kota Jakarta memang menjadi pemandangan yang biasa terlebih di jam pulang kantor seperti saat ini. Namun ada yang menarik, di Jumat sore hari ini, di kawasan Bundaran HI Indonesia tidak seperti biasanya yang mengalami kemacetan. Di Jumat sore hari ini dapat kami informasikan bahwa menurut pantauan kami sejak sore tadi hingga saat ini memang kemacetan tidak terjadi begitu berarti di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kendaraan dari arah Sudirman menuju Tamrin terpantau ramai lancar. Begitu pula dengan arah sebaliknya, yaitu dari arah Tamrin menuju Sudirman. Sedikit informasi Rima Safira, kemacetan di Jakarta ini memang disebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan jalan. Pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya meningkat sebesar 12 persen. Sementara itu pertumbuhan jalan hanya bertambah 0,01 persen. Iya, Rima Safira. Iya, jadi tidak seperti biasanya ya Adisti, biasanya kalau Jumat malam ini selalu macet begitu ya karena besok libur begitu tapi kali ini lebih lengang begitu ya Adisti. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Adisti, Adisti Larasati dan Said Kutub laporkan dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.